Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama channel ini KSH PON Di kesempatan ini saya kedatangan sebuah HP yang sudah tidak asing lagi yaitu Redmi Note 8 Dengan kasus yang sering terjadi juga yaitu Baseband Unknown Atau versi Pita basisnya tidak diketahui Wifi nya tidak bisa dibuka Tidak bisa baca kartu dan lain-lain ya Banyak trouble nya Oke ini adalah HP kiriman dari Mas Denny Ini orang Bandung ya Terima kasih untuk Mas Denny atas kepercayaannya Men-serviskan HP nya ke KSH PON Untuk kasus seperti ini Baseband Unknown Untuk di HP ini yaitu karena saya sudah sering mengerjakan ya Dulu pas awal-awal mengerjakan memang saya sempat di prank ya Karena mengerjakan IC SDR Dan ternyata balik lagi ya HP nya Dan terulang kembali dengan trouble yang sama Akhirnya semenjak kejadian itu saya Mengeksekusi IC CPU dan ternyata trouble nya sembuh ya Dan Jadi kalau saya menangani kasus seperti ini Langsung saja saya repair IC CPU nya Jadi tidak Mengganti IC SDR ya Langsung saja saya repair CPU nya Karena Dari pengalaman tersebut Ya Jadi buang-buang waktu saja ya Kalau mengganti IC SDR Nanti Pelanggannya kecewa Karena Terulang kembali kasusnya Jadi saya langsung To the point saja Ini adalah kerusakan Di pin-pin Atau Kaki CPU Yang Tidak Connect Terhadap PCB Biasanya itu Area-area Pinggir ya Pinggir IC itu ya Itu Tidak terhubung ke IC SDR Yang mengakibatkan Baseband nya Tidak diketahui Atau baseband unknown ya Oke Apa kabar Sobat KSH Semoga semuanya Dalam keadaan Sehat Selalu diberi Rejeki yang banyak Dan Tentunya berkah Amin Karena ini Posisi CPU Terhalang Sangkar Dan saya Usahakan ini Sangkarnya Tidak saya Mau lepas ya Tidak lepas Jadi saya Potong sedikit Itu sangkarnya Agar CPU nya Nanti Bisa Terlepas Tanpa Ada halangan Itu saya Potong sedikit Saja Yang menghalangi IC CPU Ya ini Seperti ini ya Oke Simak saja Videonya Semoga bisa Bermanfaat Untuk rekan-rekan Semua yang Sedang belajar Service HP Atau Yang Cuma Nonton Nonton Saja ya Semoga Videonya Bisa Bermanfaat Sebelum Saya Mengeksekusi IC CPU Seperti Biasa Saya Mencari Celah Untuk Pisau IC Dan Membuang Lem-lem Yang Berada Di Sebelah IC Dengan Menggunakan Blower Dengan Setelan Panasnya 335 Dan Anginnya 65 Ini Setelannya Sama ya Ini Nanti Saya Menggunakan Setelan Yang Seperti Ini Karena Saya Menggunakan Mata Corong Blower Yang Ukuran Nomor 2 Dari Urutan Paling Yang Terbesar Untuk Arah Mata Blower Jangan Condong Ke IC Sebelah Yaitu IC IMMC Jadi Nanti Tidak Nambah Pekerjaan Meripal IC IMMC Dan Ini Saya Usahakan Panasnya Blower Tidak Terlalu Panas Jadi Aman Untuk Sekitaran IC CPU Ya Untuk IC Yang Di Sebelah Saya Mencoba Untuk Meripal IC CPU Saja Agar Menyingkat Waktu Kalau Terlalu Panas Blower Nanti Takut Timah Yang Di IC IMMC Leleh Jadi Minta Reipal Juga IC IMMC Nya Kenapa Saya Memilih 335 Ya Karena Itu Agar Timah Tidak Meleleh Dan IC Di Sekitarnya Juga Aman Ya Ini Sudah Terlepas IC CPU Tinggal Saya Membersihkan Lem Lem Dan Timah Bawaan Pabrik Ya Dipot Mesin Ya Ini Menggunakan Solder Dengan Setelan 450 Ya Karena Timah Bawaan Pabrik Tergolong Keras Jadi Menggunakan Suhu 450 Agar Mudah Leleh Timah Bawaan Pabrik Ya Ini Masih Suasana Lebaran Saya Ucapkan Minel Aisin Wal Faisin Mohon Maaf Lahir Dan Patin Ya Saya Minta Maaf Kalau Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Dalam Penyampaian Di Video Video Saya Minel Ya ini pembuatan videonya di siang hari, jadi bising ya, biasanya pembuatan malam hari Sampai jumpa di video selanjutnya Ya ini tinggal membersihkan lem yang berada di IC CPU Ya ini saya merebalnya menggunakan plat khusus ya Plat khusus sesuai seri CPU nya SM6125 Masuk step memasang IC dengan setelan blower sama ya 335 dan anginnya 65 Seperti biasa saya arahkan mata blower tidak condong ke sebelah Yaitu IC IMMC ya, saya arahkan di bidang yang tidak ada IC nya Sebenarnya kalau IC nya tidak dilem sih nggak masalah ya Karena IC nya dilem, ya itu kalau timah nya melelehkan akhirnya Berantakan ya, bisa gandeng pin-pin kakinya Jadi perlu direbal ulang Sampai jumpa di video selanjutnya 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 sudah presisi tinggal saya dinginkan nanti tinggal kita coba semoga problemnya terselesaikan ya ini sudah nyala ya berarti pemasangannya sukses tinggal trouble nya itu sembuh atau tidak coba kita cek Oke nomor email masih utuh seperti video awal sebelum dieksekusi dan Wifi sudah aktif menandakan ini sudah sembuh ya basebandnya otomatis akan keluar ya ini baseband versi pita basis sudah ada mantap berarti terselesaikan ini ya jadi untuk HP ini saya langsung eksekusi IC CPU nya karena pengalaman dulu pertama kali mengerjakan HP ini itu saya di prank ya saya mengganti IC SDR ya emang sembuh tapi tidak lama terus balik lagi ya ini untuk pendingin ya saya memberi thermal pasta di atas CPU dan sangkarnya dipasang kembali ini saatnya testing semuanya ya mulai dari kamera mic sinyal dan lain-lain Wifi Bluetooth sinyal Oke center ya nyala ini ya lampu center nyala kamera Oke kamera belakang bisa terus coba kamera depan kamera selfie coba ya bisa ya berarti ini tidak ada kendala aman ya mikrofon oke oke mantap oke sekian dari saya ya semoga videonya bisa bermanfaat terima kasih untuk mas Denny dari Bandung atas kepercayaannya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh